Satu cerita datang dari Mas Soekarno atau Mas Karno nanti dalam cerita ini akan disebut Mas Karno itu menceritakan tentang satu kejadian yang pernah dialaminya sekitar tahun 2011 silam Dimana waktu itu Mas Karno bekerja sebagai seorang satpam Bekerja sama seseorang itu di bawah orang tersebut itu orang kaya gitu ya Di daerah Blitar sana Dia itu punya satpam cuman satpamnya bukan satpam resmi yang pake seragam kaya gitu tuh enggak Cuman ya baju sopan kaya gitu ya Ada beberapa orang Nah si Mas Karno itu sebelumnya ngejaga rumahnya si bos tersebut Tapi gak tau karena apa kayak di rolling ya Di rolling Mas Karno pun akhirnya dapat disuruh jaga salah satu rumah milik orang tersebut Dan rumah itu adalah rumah kosong Rumah yang gak ditempatin sama sekali Bahkan Mas Karno menjaga rumah itu pun Cuman dikasih satu kunci Kunci itu pun kunci gerbang depan Gerbang utama Kedalam rumah sana itu gak dikasih kunci sama sekali Mas Karno sendiri itu gak masalah Sebelumnya memang di briefing Nanti kamu jaga disana itu kamu bawa bekal sendiri Kamu bawa cemilan Kamu bawa apa namanya Minum kopi kayak gitu itu kamu bawa sendiri Soalnya disana tuh udah ada apa-apa Kamu jaganya cukup di depan aja Ya gak usah masuk-masuk ke dalam lah Di dalam itu juga kosong Gak ada apa-apa Kata si bos Ya Mas Karno Jeh pak Manut katanya Nurut aja Kata si Mas Karno Akhirnya ya sudah Mas Karno pun kesitu Ke rumah tersebut Dengan perbekalan sendiri Sehari dua hari bekerja Di tempat tersebut Ya gak ada masalah sama sekali Mas Karno pun berusaha menikmati hal tersebut Lagian ya lumayan cukup nyaman disana Karena apa Satu Mas Karno itu sendiri senang Kalau malam hari gitu ya Oh ya jaganya itu jaga malam ya Bukan jaga siang Dia senang menyendiri disitu Dan senangnya lagi Karena gak ada tanggungan Tanggungan yang lumayan cukup berat Rumah itu kan gak dikasih kunci ya Jadi gak ada akses sama sekali Meskipun rumah tersebut kosong Kalau misal rumah itu Kosong dan Mas Karno dikasih kunci Itu kayak Ini tanggung jawab nih gitu Tanggung jawab lebih buat Aku muterin rumah Misal kalau malam buat ngecekin Ini kan aku gak dikasih kunci Gak dikasih akses Ya berarti ya sudah Aku cuma ngejagain Apa yang aku lihat Dari halaman Begitu aja Kalau misal terjadi apa-apa disana Ya aku gak tau gitu Kalau memang aku tau Ya aku pasti akan minta tolong Minta bantuan Informasi Atau mungkin aku selesaikan disitu Tapi Karena misal aku gak melihat apa-apa Ya sudah Kayak Ya bebannya itu lebih ringan Doh pikirnya Mas Karno Seneng-seneng aja Disitu di bagian depan rumah Memang ada satu pos kecil Yaitulah Posnya sih Mas Karno tadi Gak ada tempat tidur sama sekali Yang ada hanya tempat duduk Dengan perbekalan itu Beberapa bungkus roti Ada cikinya juga Terus bawa kopi yang di termos Begitu ya Mas Karno pun berjaga disana Semalem Dua malem Semuanya itu baik-baik aja Gak ada yang terjadi Malah di setengah Malem udah menjelang pagi Ya sekitar jam 1 Jam 2 itu udah masuk pagi ya Mas Karno pun tertidur Sampai pagi Sampai jam 6 pun Sampai jam 5 Itu ya Gak terjadi apa-apa Semuanya itu baik-baik aja Rumah itu gak pindah Kemana-mana Lampu masih pada Nyala Jadi Mas Karno itu Nyalainnya praktis Cuman dari MCB pusat gitu ya Depan cetrek-cetrek Nyala Matiin Cuman tinggal mati Ya mati Semuanya Nah Giliran dia jaga Di malem ketiga Disitulah Mas Karno itu Mulai Mengalami Keanehan-keanehan Tapi Keanehan tersebut itu datang Bukan dari rumah yang dijaga Rumah yang dijaga itu aman-aman aja Ada satu rumah Di depan rumah tersebut Ini Lebarnya Mukanya Ini yang dijaga Mas Karno itu Sepertiganya Jadi kalau misal ini Rumah di tengah Disampingnya itu ada rumah Dengan ukuran kurang Lebih sama ya Nah ini tuh setara Sejajar Dengan rumah yang ada di depan Rumah di depan Suatu gede Ini tuh dibagi Tiga Ya Mas Karno Tertarik Pertama pas awal Dari Awal-awal disitu ya Ditugaskan disana Itu udah mulai tertarik Dengan rumah tersebut Ini rumah Gede banget Gitu Ini pengusaha Apa Yang punya Itu siapa Orangnya Nggak ada Yang nempatin Berapa orang Kalau misal Yang nempatin Cuman 4 atau 5 orang Apa nggak Mubazir rumah Segede ini Dan Mas Karno pun Saat pagi hari Itu berarti Di hari ketiga ya Di hari ketiga Itu ada Bapak-bapak itu Lagi jogging Nah Ngajakin ngobrolnya Apa Mas Karno Disitu istirahat Terus ngobrol Ngobrol Mas Karno pun Ada kesempatan Buat bertanya Mengenai rumah Di depannya Pak ini rumah Di depan punya Siapa ya Pak Oh ini Punya orang sini Mas Ini kosong loh Mas rumah Kosong Pak Iya kosong Nggak ada penghuninya Tapi itu Nggak ada yang jagain Sama sekali Pak Nggak ada Setahu saya sih Nggak ada yang jagain Tapi Memang ada orang Yang ngerawat Kalau nggak salah Nggak tahu Mas Di sana lah pokoknya Itu kayak buat Nyalain lampu Kayak gitu buat Bersih-bersih Kalau siang Tapi kalau malam Ya udah Rumah itu tuh kosong Tapi memang Listriknya itu nyala Oh pantesan Memang listriknya itu nyala Tapi Mas Karno Nggak tahu Kalau rumah itu kosong Itu di hari ketiga Itulah pertama kali Tahu dapat informasi Bahwa rumah itu kosong Oh ya sudah Si bapak-bapak itu pun Melanjutkan jogging Mas Karno pun Lihat-lihat Ini sumpah rumah Gede banget Ini bagus banget loh Bentuknya unik Nggak terlalu tinggi Memang dua lantai Tapi nggak terlalu tinggi Hari keempat Berarti malam keempat Mas Karno Bekerja di sana Dia pun mulai tertarik Dengan rumah yang ada Di depan Saat dia bosan Di posnya Yang kecil itu Dia pun keluar Nyalain rokok Gitu ya Sambil nyawang Atau sambil Memandang rumah tersebut Awalnya baik-baik aja Jam 8 Jam 9 malam Ya rumah itu Nggak ada sesuatu Yang aneh Tapi giliran Mas Karno Keluar jam 11 malam Buka gerbang Dia tuh berdiri Di depan Sorry Ngunci gerbang Mas Karno itu Berdiri di dalam gerbang Situ gerbang rumah Yang dijaganya itu Dia ngeliatin Ke arah depan Sana Udah nggak ada orang Lalu lalang disitu Jam 9 aja itu Mungkin cuman Satu dua Yang lewat Dilihatin Gitu kan Di atas Di lantai Dua tersebut Dia ngeliat Kayak ada Seorang perempuan Perempuan Ibu-ibu Dilihat Dari badannya Gitu Badannya itu Memang agak sedikit Gempal gitu Badannya agak sedikit Besar Rambutnya pun Keriting-keriting Apa ya Silidannya itu Sepintas Memang nggak terlihat Terlalu jelas Tapi itu gambaran Yang ditangkep Sama Mas Karno Orang ada yang Ngehuni Kata si Mas Karno Disitu Siapa ya disitu Ah udahlah Mas Karno pun malu Soalnya apa Si ibu-ibu tadi itu Kayak Lagi Lihat-lihat Lihat-lihat Ke arah bawah Meskipun gerakannya Nggak banyak Tapi bergeser Kanan Ke kiri Di kaca besar Di lantai dua Disitu Kanan Kiri Nggak jelas Karena di Lantai dua itu Nggak tahu cahayanya Remang Nggak tahu Memang Lampunya dimatikan Kalau di bagian luar rumah Itu sih pada nyala Cuman itu Samar-samar Dilihat sama Mas Karno Mas Karno pun Merasa risih Dia pun mundur Lagi balik ke pos Ya nggak memikirkan Hal itu ya Itu jam Sebelas Jam dua belas Mas Karno pun Bangun lagi Capek duduk Dia pun Ngeliatin kesana Itu ada Si ibu-ibu Itu masih disitu Loh Si ibu-ibu Kok masih ada disini Itu orang Atau bukan Si itu cuman bayangan Gitu doang ya Mas Karno pun Akhirnya keluar gerbang Dia sengaja Bergeser Kanan kiri Itu mastiin Ini tuh beneran orang Atau bayangan sesuatu Yang warnanya putih Warnanya lebih terang Dan itu membentuk Itu tadi Dipastikan Ternyata itu memang benar Ada satu sosok Ibu-ibu tadi Itu berdiri disana Kenapa? Karena apa? Si ibu-ibu itu melambai Begini ke Mas Karno Loh Si ibu-ibu tadi Melambai begini Mas Karno sempat kepikiran Itu setan Itu jangan-jangan setan Itu jangan-jangan kuntilanak Rumah itu kan katanya kosong Terus bagaimana ceritanya Kok ada ibu-ibu itu? Mas Karno pun masuk lagi Ada rasa takut Tapi Disempet-sempetin Ngelongok begini Itu si ibu-ibu itu Tadi masih ada Dan kali ini Bolak-balik Bolak-balik Di balik kaca tersebut Ah ini bukan kuntilanak Kalau kuntilanak tuh Nggak kayak gini Pikirnya Mas Karno Bisa jadi Ya aku ngeliatnya Cuman sebentar Abis itu tuh terbang Atau nyamperin kesini Pikirnya Mas Karno Tapi enggak-enggak Aku nggak mau mikir seperti itu Aku nggak mau nakut-nakutin Diriku sendiri Aku kan bukan penakut Udah itu bener-bener Dibenduk sama Mas Karno Karena kerjanya itu malem Kerja malem Kalau misal dia penakut Kan repot juga Akhirnya apa? Sering diintip begini Sama Mas Karno Udah selesai itu Jam 12 istirahat Rencananya Mas Karno itu Mau ngantuk-ngantuk sebentar Mau tidur atau apa Tapi dia tuh nggak bisa Pikiran terus ya Pikirannya Mas Karno itu Malah nakal sekarang Jadi dia berpikirnya tuh begini Jangan-jangan Itu Ini mohon maaf ya Ini menyampaikan apa yang diceritakan Mas Karno Dan Mas Karno lumayan cukup jujur juga Dalam hal ini Itu jangan-jangan Pemilik rumah tersebut gitu ya Ibu-ibu itu Jangan-jangan bisa jadi kesepian Terus ngeliatin aku kali disini Aku kan keren begini Aku kan Ya perawakanku Beginilah gitu ya Jangan-jangan dia suka kali ya Dia tertarik ya Kalau misal aku kesana Kenalan sama dia Kan aku bisa dapet duit banyak gitu Itu sempat kepikiran kayak gitu Sama Mas Karno Tapi Ah nggak lah gitu lah Nggak lah aku nggak mau cari masalah Yang seperti itu Nggak-nggak Ditepis lagi Tapi ya kayak gitu Pikiran seperti itu pun muncul lagi Muncul lagi Sampai akhirnya itu tadi Mas Karno pun udah Aku nggak mau mikirin itu Sampai pagi Itu ketiduran Mas Karno Sekitar jam 2 pagi Itu ketiduran Begitu esok pagi Nungguin orang jogging atau apa Itu nggak ada Sepi-sepi aja Kalaupun ada ya Cuman lewat gitu doang Cuman nyapa mas gitu Terus udah Nggak ada yang ngajakin ngobrol Selesailah Pulang ke rumah Hari berikutnya Malam berikutnya Jaga lagi disana Mas Karno itu belum Berumah tangga ya Waktu itu Jadi masih sendirian Saat pulang ke rumah Ya memang Waktunya sebagian dipakai Untuk istirahat Karena malamnya itu Dines Mas Karno Jaga lagi malam itu Sekitar jam 8 Atau jam 9 malam Dia itu udah Survei gitu ya Si ibu-ibu itu Ada disana Atau enggak Kali itu tuh Nggak ada Sampai jam 10 malam Itu sepi Rumah itu tuh kosong Nggak ada siapapun Disana Nggak ada siapapun Penghuninya Ibu-ibu yang kemarin Dilihat itu pun Juga nggak nampak Malam itu Udah Mas Karno pun Agak sedikit kecewa Sebenernya Tapi yaudahlah Biarin aja gitu ya Aku malam ini Sendirian lagi Eh sekitar Jam 12 malam Tengah malam persis Mas Karno itu Mendengar Ada suara Orang bersin Beberapa kali Haci-haci-haci gitu Tapi bersinnya tuh Bersin maksimal Jadi suaranya tuh Lumayan cukup kenceng Mas Karno Siapa yang bersin Suaranya kok Kayak dari depan rumah Sana ya Mas Karno ngelongok Itu di Atas Ini lantai 2 Jadi bagian atasnya Itu bukan genteng Tapi Kayak semacam Ya ada balkon Begitulah Apa namanya Datar disana Kayak bisa buat berdiri Nah si ibu-ibu itu Lagi berdiri disana Dia lagi Kondisi tuh tadi Kayak habis bersin Mas Karno kan nengok Begitu Si ibu-ibu tuh kayak Tangannya tuh Seolah-olah kayak di mulut Ngadepnya ke arah Mas Karno Mas Karno ngeliat begini Si ibu-ibu tuh Kepalanya tuh kayak Nunduk Pelan begini ya Mas Karno pun ya Membalas Seperti itu Dan disitu Mas Karno itu Nggak nyangka Si ibu Dari atas Itu turun Turunnya itu Caranya terbang Zerr Gitu ke bawah Ke bawah Sampai dia tuh Menghilang Nggak kelihatan ya Karena ketutupan Pager rumah Disitu Mas Karno Astaghfirullahaladzim Itu bukan Orang Pikirnya Mas Karno Orang Nggak mungkin Apa dia Lompatnya Lompat masa Pelan banget Kayak gitu Jangan-jangan Apa dia Bunuh diri Nggak mungkin Kata si Mas Karno Nggak 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 Bunuh diri Sep Berk Gitu kan Cepet Harusnya Ini tuh Nggak kok Jatuhnya pelan Itu orang Atau bukan Mas Karno langsung Masuk ke dalam Pos Dan waktu itu Dia Untuk pertama kalinya Ngejaga Rumah tersebut Dia itu Merasa takut Bukan dari rumah Yang dijaga Tapi justru Dari depannya Sumpah itu Aku nggak ngerti Itu apa Kuntilanak Itu nggak kayak gitu Kalau di film-film Dibilang Lah aku nggak ngerti lah Mas Karno itu Bingung sendiri Akhirnya apa Biasa Buka TTS gitu ya Yang disediakan Ada TTS Itu ada beberapa Yang masih kosong Coba dikerjakan Sama Mas Karno Tetap aja Pikiran itu Nggak tenang Masih kebayang-bayang Yang tadi Dia itu takut Takutnya apa Takutnya si perempuan Tadi itu dateng Mendekat Atau apa Lagi berpikir Seperti itu Lagi takut-takutnya Eh Ada suara yang Manggil Mas 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 Oh jadi Keringat Ini ya Film Susana Sundal Bolong Ya mungkin Seperti itu Mas Mas Basonya Mas ya Kalau di film Kan seperti itu Mas Mas cuman Manggil-manggil Si Mas Karno Ini Bingung Ini Dia itu Mau jawab Iya Atau Enggak Jangan-jangan Ini si ibu-ibu Itu Atau Ini orang lain Itu siapa Mas Karno pun Akhirnya memilih Untuk keluar Dia keluar Nengok J Ketika baru bilang Iya Begitu ya Iya Begitu Melihat sih Iya bu Ternyata itu Beneran Mirip dengan Ibu-ibu yang Dilihatnya di atas Cuman begini Digambarin Sama Mas Karno Itu Ibu-ibu tersebut Memang Badan Ibu-ibu ya Mungkin usia Sekitar 60 tahunan Mungkin Badannya itu Agak gemuk Dia itu pake Baju tidur Gitu ya Dan warnanya itu putih Rambutnya itu pendek Cuman Kayak Pendek keriting Jadi jebak-bak Galas Bahasanya itu Apa ya Jabrik Begitu Makeupnya itu Tebal Alisnya itu Tipis Tipis banget Serut kayak Garis gitu doang Matanya itu Lebar Ada bulu matanya Ganjen Bibirnya itu Merah Itu dateng Kesitu Ngelongok Mas Mas Karno Kan awalnya Cuman ngelongok Gitu doang Kan begitu Si ibu-ibu itu Mas Karno pun Langsung keluar Ya karena itu Benduknya kayak orang Dilihat ke bawah Kakinya itu Napak Padahal ketutup Dasar Gak keliatan Cuman pikirnya Dianggapnya Mas Karno itu Napak Iya bu Mas Kamu Jaga rumah Ini sendirian Mas Ditanya Begitu sama Si ibu tadi Iya bu Saya sendirian Bu Ibu Ada yang Bisa Saya bantu Iya mas Ada Ya apa ya Ada yang Ingin Aduh bukan Ada yang Dia bilangnya Sebentar Ada yang Bisa saya bantu Gitu kan Si mas Karnonya Nanya Iya mas Aku butuh bantuan Intinya kayak gitu ya Iya mas Aku butuh bantuan Duh bu Butuh bantuan apa Temenin saya Mas Disitu mas Karno Bingung nih Ini bu Mohon maaf Temenin Bagaimana ya Sini mas Ikut saya Sini mas Ikut saya Gerbangnya Dibuka dulu Gerbangnya dibuka dulu Kata si ibu itu Cuman disana Mas Karno itu Nyadar Ibu ini tuh Terlalu serem Oke lah Katakanlah Ibu itu orang kaya Misalkan dia Bener-bener Pemilik rumah itu Tapi kok Aku ngeliatnya itu Serem Serem bukan di Tampilan fisik Gitu ya Tapi di mimiknya Di cara Ngomongnya Cara gerak Badannya Ngomongnya itu tuh Gak ada gerak Sama sekali Jadi maksudnya Gestur ya Itu cuman Berdiri begini doang Kayak gitu Sambil senyum-senyum Matanya pun Gak kedep-kedep Itu yang bikin Mas Karno takut Apalagi apa Nyuruh buka Gerbangnya Wah ini Gak mau gitu kan Aku gak mau Aku gak mau Buka gerbangnya Bu Mohon maaf Bu Saya Gak bisa Bu Loh kenapa Gak bisa Kan tinggal Kelotek-kelotek Gitu kan Terus nanti Pintunya kebuka Mohon maaf Bu Saya lagi Bekerja Soalnya Kenapa Nggak bisa Ibunya tuh Ngomongnya Nadanya Udah mulai Naik Ayo Bergeser Dia Kesana Ngomongnya tuh Kayak gitu Bergeser Ke kiri Nanti bergeser Lagi ke kanan Sambil ngomong Minta Dibukain gerbangnya Ayo mas Gerbangnya Dibuka Sebentar Nggak apa-apa Saya tinggal Di depan Ini kan artinya Tetangga Saya Mau masuk Kesana Dibuka Mas Gerbangnya Aduh Mohon maaf Bu Saya tuh Nggak bisa Mas Karno Itu takut Beneran takut Sampai akhirnya Si ibu-ibu Tadi Keluar Mungkin keluar Aslinya Dia itu Ngebentak Mas Karno Dengan Suara Yang belum Pernah Mas Karno Dengar Sekalipun Suaranya Itu tuh Aneh Mukanya Eh mukanya Mulutnya itu Lebih lebar Dari orang normal Saat teriak Itu tadi Loh Dibuka Gitu Kayak ngomong Begitu Dibuka pintunya Itu suaranya Nggak tau Itu suara Laki-laki Nggak tau Suara Perempuan Yang menjerit Atau apa Mas Karno Nggak ngerti Plus itu tadi Mulutnya itu Warnanya itu Hitam Semua Biasanya Kalau misal Orang normal Teriak Itu kan Warna lidahnya Itu kan Kelihatan Warna Gigi-giginya Di dalam itu Kelihatan Ini tuh Enggak Mulutnya tuh Warnanya hitam Semua teriak Teriak Seperti itu Mas Karno Ya takut Yang aduk Dia Bunda mau Bunda mau Bu Mas Karno Masuk ke Dalam posko Lagi Itu suara Itu terus Jadi suaranya Jadi suaranya Kalau perbandingan Kerasnya Volumenya Gainnya Itu sama Kayak Apa Gonggongan Anjing Itu Sekeras itu Ya itu kan Bikin shock Gitu ya Anjing Menggonggong Gitu aja Itu kita Misal Nggak biasa Takut Ini apalagi Sosok Seperti itu Ngomong Sekenceng Itu Mas Karno Itu bener-bener Lemes Yang namanya Ini dia Manfaatin Tenaganya Itu buat Masuk ke Dalam posko Poskonya pun Ditutup Suara itu Masih Kedengeran Bahkan Gerbangnya Itu apa Bunyi Gledrang 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 Buka Buka Sekali Mas Karno Sudah Tutup Telinga Itu Sudah Bener-bener Takut Takut Ditunggu Sampai Beberapa Menit Nggak ada Hitungan Beberapa Menit Sorry Hanya Beberapa Detik Suara Itu pun Hilang Diganti Pakai Mas Buka Pintunya Mas Mas Karno Diem Sampai Akhirnya Perempuan Itu pun Bilang Ya Sudah Aku Pulang Dulu Ya Mas Aku Di Depan Sana Tinggal Bilangnya Seperti Mas Karno Dalam hati Udah Pulang Pulang Sana Pulang Sana Jangan Kesini Aku Takut Setelah Itu Nggak Ada Suara Lagi Begitu Nggak Ada Suara Lagi Udah Mas Karno Kan Nggak Berani Keluar Dari Pos Tersebut Sampai Pagi Dia Itu Tetap Disana Dan Dia Itu Berpikir Kenapa Ya Si Perempuan Itu Kalau Dia Setan Harusnya Tinggal Bles Nembus Aja Ke Gerbang Apa Masalahnya Berarti Dia Orang Kalau Orang Artinya Aku Bisa Nanyain Ini Ke Siapapun Yang Orang Sini Itu Siapa Ada Rencana Seperti Itu Nah Keesokan Paginya Mas Karno Bangun Seperti Biasa Sekitar Jam 5 Jam Setengah 6 Jam 5 Dia Bangun Dia Tidak Berani Keluar Masih Belum Begitu Langit Udah Mulai Terlihat Lumayan Cukup Terang Sekitar Jam Setengah 6 Baru Mas Karno Keluar Dari Pos Gerbang Dibuka Merhatiin Ke Rumah Depan Sana Itu Udah Nggak Ada Apa Lampu Lampunya Masih Nyala Belum Dimatikan Tapi Nggak Ada Apa Di Sana Nungguin Orang Jogging Lewat Lewat Tapi Apa Namanya Cuman Lewatnya Pak Doang Kayak Yang Kemarin Gitu Sampai Akhirnya Si Bapak Bapak Yang Dulu Sempet Berhenti Itu Lewat Disana Dan Wah Itu Kebetulan Banget Pak Berhenti Sebentar Pak Iya Mas Kenapa Mas Pak Aku Saya Tuh Mau Nanya Nung Sewu Pak Mengenai Rumah Di Depan Itu Kenapa Mas Bapak Kan Sebelumnya Pernah Cerita Rumah Ini Kosong Tidak Ada Yang Nempatin Mas Aku Tadi Malam Kok Ngeliat Ada Yang Nempatin Siapa Yang Nempatin Kata Si Bapak Itu Mas Ada Seorang Perempuan Mas Oh Perempuan Yang Itu Yang Badannya Besar Si Bapak Itu Tahu Pak Nun Saya Bu Pak Itu Siapa Pak Kalau Itu Isu Isunya Saya Sendiri Itu Kan Ya Pindah Kesini Belum Terlalu Lama Tapi Memang Pernah Mendengar Mengenai Hal Tersebut Konon Katanya Itu Mirip Mirip Sama Istri Si Yang Punya Rumah Dan Dia Itu Udah Nggak Ada Mas Dia Itu Dulu Sering Berdiri Di Atas Itu Mas Ditunjuk Sama Si Bapak Ya Memang Bener Orang Tadi Malam Itu Juga Duduk Di Sana Cuman Ya Nggak Nanya Seperti Itu Enggak Saya Nggak Denger Itu Cerita Apa Jatuh Atau Gimana Cuman Yang Saya Denger Itu Sakit Mendadak Dan Kemudian Si Ibu Itu Meninggal Oh Gitu Jangan Jangan Ditumbalin Kali Ya Pak Ya Sampai Kok Ngomong Seperti Itu Kata Si Bapak Ya Eh Maaf 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 Emang Kenapa Mas Karno Pun Cerita Semuanya Dan Mengenai Pasti Udah Ditaruin Sesuatu Sama Bos Supaya Dia Nggak Bisa Masuk Supaya Dia Nggak Gangguin Kamu Atau Mungkin Dia Mau Nyebrang Mau Masuk Karena Rumah Ini Kan Juga Kosong Kan Kata Si Bapak Iya Pak Mas Karno Pun Pulang Langsung Menuju Ke Rumah Bos Untung Pagi Itu Bos Ada Disana Itu Cerita Semuanya Pak Aku Kalau Bisa Pak Jangan Ditempatin Disitu Lagi Pak Aku Sudah Tahu Ceritanya Kamu Kenapa Kamu Tahu Cerita Pagi Pagi Dateng Seperti Itu Diceritakan Semuanya Pak Bos Begini Itu Tadi Malam Untuk Mau Masuk Gerbang Minta Dibukain Gerbang Oh Ya Tenang Aja Kamu Di Dalam Situ Gerbang Itu Udah Jampi Jampi Kata Si Bos Maksudnya Gimana Selama Kamu Masih Di Gerbang Situ Aman Aman Aja Ya Tapi Tetep Bos Itu Serem Banget Sumpah Si Ibu Itu Serem Banget Si Bos Itu Mau Ketawa Nah Bos Itu Cerita No Kamu 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 Berani Kamu 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 Masa Pak Udah Kamu 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 Lima Kan Lima Hari Berarti Kamu Penakut Ya Sudah Nggak Apa Nanti Cariin Tapi Kamu Jangan Cerita Cerita Yang lain Mau Tak Gilir Satu Per Satu Biar Mereka Semuanya Tahu Disitu Iya Bos Makasih Ya Bos Akhirnya Digilir Dipindah Lagi Mas Karno Ada tempat Lagi Ditaruh Di Gudang Disana Ada Beberapa Orang Ada Temannya Nah Si Bos Itu Pun Sempet Cerita Pagi Itu Ke Mas Karno Tahu Nggak Itu Kan Rumah Yang Kamu Jaga Itu Kan Sebenarnya Lumayan Begitu Ya Tempatnya Nyaman Enak Juga Kan Daripada Rumah Ini Katanya Rumah Ini Kan Ya Kecil Ya Si Bos Kok Nggak Ditempatin Dulu Sempet Mau Ditempatin No Disitu Cuman Ya Gara Gara Itu Di Depan Rumah Itu Bermasalah Suka Ada Seperti Itu Akhirnya Istri Saya Itu Nggak Berani Disitu Ya Keburu Udah Tau Duluan Akhirnya Dipindah Diminta Pindah Diajak Pindah Kesitu Tidak Mau Jadi Ya Sudahlah Cuma Cukup Kamu Aja Yang Jagain Disana Bos Bos Sumpah Itu Serem Banget Itu Serem Udah Aku Nggak Maulah Bos Kapok Ya Udah Kamu Nanti Jaga Gudang Aja Tapi Itu Kamu Jangan Bilang Bilang Ke Siapapun Ya Ya Siap Bos Makasih Bos Udah Akhirnya Seperti Itu Dan Ceritanya Itu Hanya Segitu Aja Pengalamannya Mas Karno Mengenai Itu Tadi Ngejagain Rumah Kosong Tapi Bukan Rumah Kosong Yang Bermasalah Melainkan Justru Di Depan Rumah Kosong Tadi Yang Ternyata Itu Juga Rumah Kosong Terima Kasih Mas Karno Atas Lapak Horror Ini Kawan Kawan Terima kasih Banyak Kawan Kawan Subscriber Kawan Kawan Yang Udah Kasih Support Udah Kasih Dukungan Dalam Bentuk Apapun Kawan Kawan Yang Udah Ngasih Like Udah Ngeshare Ke Yang Lainnya Terima Kasih Banyak Buat Kawan 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 Terima Kawan 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 Semua Semoga Semoga Selalu Diberi Kemudahan Dalam hal Apapun Termasuk Kemudahan Dalam hal Riski Yang Sakit Segera Diberi Kesembuhan Yang Sehat Tetap Dijaga Kesehatannya Sampai Jumpa Di Episode Selanjutnya Lapak Horror Sekali Terima Kasih Banyak Mohon Maaf Sebesar Besarnya Jaga Kesehatan Kawan Kawan semuanya, selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh